Intro Detachment Polisi Militer Pangkalan Angkatan Laut Banten dan POM Tanel Banten untuk membantu pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 menggelar bansos dengan membagikan masker, nasi kotak dan air mineral gratis kepada warga pengguna jalan yang melintas di Pangkalan Dempom Lanal Banten atau Jalan Raya Celegon Merak 13 April 2020 Senin hari ini Dengan tema Berbagi Bersama, aku senang jika kamu lihat tersenyum Selain membagikan masker, nasi kotak dan air mineral para personil Dempom Lanal Banten juga mengingatkan warga untuk selalu memakai masker khususnya saat keluar rumah Komandan Dempom Lanal Banten Mayor Laut Taingan mengatakan dengan kegiatan bakso tersebut pihaknya ingin mengingatkan kepada masyarakat untuk memiliki kesadaran menggunakan masker di tengah wabah corona yang masih merebak Sebenarnya ini sepontanitas untuk mengingatkan kepada para pengguna jalan untuk mengingatkan selalu memakai masker sekaligus saya membagikan makan siang ini jadi intinya saya hanya mengingatkan kepada seluruh pengguna jalan yang maupun arah ke Indah Kiat, ke Merak maupun ke Baliknya Jakarta Ya, paling mengingatkan bahwa pentingnya menggunakan masker ini adalah untuk mencegah putusnya rantai COVID-19 Pantauan pemandang, apakah pengguna jalan masih minim menggunakan masker? Saya pantau di sini adalah masih minim Selalu diingatkan, polisi militer selalu mengingatkan dan mengingatkan terus sampai saat ini sehingga siang hari ini kita mengingatkan kepada pengguna jalan sekaligus sambil membagikan makan siang Salah satu tukang ojek online aset mengepresasi kegiatan baksos yang dilakukan dan komplanal banten ini Menurutnya baksos tersebut sangat membantu masyarakat termasuk dirinya yang senang telah diingatkan untuk pakai masker dan dapat makan siang gratis Dari pantauan Lugasnet langsung di lokasi masih banyak terdapat di antara warga penggendara seperti supir angkot tukang ojek dan warga pengguna roda dua yang melintas belum menggunakan masker Setelah diingatkan mendapat masker dan makan siang gratis Mereka tampak gembira saat menerima bantuan dari dempom lanal banten tersebut Demikian laporan Lugasnet Badia Sinaga Terima kasih telah menonton!